Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu Jumaat Tuhan Puji syukur kita kembali berjumpa dalam Renungan Harian Toraya Jumat 18 Maret 2022 Tentu harapan saya bahwa kita semua dalam keadaan yang baik Kita bersyukur Tuhan masih memungkinkan kita untuk melangkah ke hari yang baru Karena itu sebelum kita memulai segala aktivitas kita tanggung jawab kita hari ini Kita mohon tuntunan roh kudus memberkati kita semua untuk mendengarkan dan merenungkan firmannya Kita berdoa Bapak di surga Bapak pemilik kehidupan kami Kami bersyukur kepadamu Tuhan sudah menyertai kami sepanjang malam Kami boleh beristirahat dengan baik dan pagi ini Kami boleh menikmati hari baru karunia Tuhan Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami Tuhan Kami mau mendengarkan firmanmu membaca dan merenungkannya Berkati kami semua sehingga kami boleh mengerti apa maksud firmanmu Berfirmanlah Tuhan kami siap mendengarkan Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Bacaan firman Tuhan pada hari ini Dari Kitab Wahyu pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6 Lembaga Alkitab memberikan judul kepada jemaat di Sardis Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis Inilah firman dia Yang memiliki ketujuh Allah dan ketujuh bintang itu Aku tahu segala pekerjaanmu Engkau dikatakan hidup Padahal engkau mati Bangunlah Dan kuatkanlah apa yang masih tinggal Yang sudah hampir mati Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu Aku dapati sempurna di hadapan Allah Karena itu ingatlah Bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya Turutilah itu dan bertobatlah Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga Aku akan datang seperti penjuri Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih Karena mereka adalah layak untuk itu Barang siapa menang Ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan Melainkan aku akan mengaku namanya Di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan Apa yang dikatakan roh kepada jemaat Jemaat Amin firman Tuhan Tema perenungan firman Tuhan pada hari ini Yaitu Seperti mayat berjalan Luming katento batang rabu Bapak ibu jemaat Tuhan Ketika kita membaca judul ini Mungkin kita akan langsung merespon dengan mengajukan pertanyaan Memangnya ada mayat yang bisa berjalan Tentunya judul ini hanya sebuah pengandaian tentang suatu keadaan Seperti ungkapan yang muncul dalam bacaan kita pada saat ini Dalam ayatnya yang pertama Berbunyi Engkau dikatakan hidup Padahal engkau mati Jemaat Sardis mendapat teguran yang sangat keras dari Tuhan Karena Sebagian besar dari mereka sudah menyimpang dari kehendak Tuhan Rupanya Ketilitas yang mereka perlihatkan dalam hidup dan pelayanan mereka Tidak diikuti dengan ketulusan hati mereka Di mata manusia Mereka kelihatan melakukan hal yang sangat terpuji Dengan aktif dalam kegiatan rohani Namun di mata Tuhan Sesungguhnya dasar pelayanan mereka Bukan karena hati yang mengasihi Tuhan Tetapi orientasi mereka semata-mata untuk mendapatkan fasilitas atau materi Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan Tuhan mengatakan pada ayat yang pertama tadi bacaan kita Aku tahu segala pekerjaanmu Dan pada ayatnya yang keempat Karena itu bertobatlah Saudara-saudara Mari senantiasa mengavaluasi sikap hati dan ketulusan kita dalam melayani Tuhan Jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang diandaikan sebagai orang yang masih hidup Namun sesungguhnya sudah mati secara rohani Seperti mayat berjalan Ingat Banyak yang sangat sibuk dengan rutinitas pelayanan untuk kemuliaan Tuhan Tetapi hatinya sesungguhnya jauh dari Tuhan Kita melayani dalam kegiatan kerohanian Tetapi sesungguhnya hati kita tertuju semata-mata pada hal-hal yang bersifat lahir Bertobatlah Bertobatlah Sebab semua yang kita kerjakan akan diperhadapkan pada pengadilannya Berjaga-jagalah Sebab kedatangannya sungguh tidak terdupa Roh kudus memberkati kita semua Terpujilah Tuhan Amin Mari kita berdoa Bapak kami yang ada di surga Kami kembali menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan sudah memberikan kami waktu yang baik Untuk belajar bersama-sama tentang firmanmu pada hari ini Tuhan Kiranya kami semua menjadi pelaku firman Tuhan Dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami semua Kami berdoa Tuhan buat pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tengah-tengah jemaat Tuhan Kiranya dengan kuasa-Mu Tuhan Memampuhkan setiap pelayan-pelayan Tuhan Boleh melayani dengan penuh sukacita Dengan penuh tanggung jawab Dengan sepenuh hati di hadapanmu Jauhkan dari pelayan-pelayanan yang tidak Tuhan keendaki Oh Bapak di surga Kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan Dalam segala keberadaan hidup mereka Dalam segala pekerjaan Dalam segala tanggung jawab Keranya Tuhan tetap memberkati Sehingga jemaat-jemaat Tuhan tetap berkarya Tetap melakukan segala tanggung jawabnya Dengan penuh sukacita Sehingga dari dalamnya senantias ada syukur Kepadamu Tuhan Bapak di surga kami berdoa Buat anak-anak kami Dalam pertumbuhan mereka Dalam pendidikan mereka Biarlah mereka boleh bertumbuh Dalam kasih sayang Tuhan Dan Tuhan tetap memberikan ketekunan Kepada mereka Dalam mengikuti setiap pelajaran Baik yang sudah belajar Sejarah tetap muka Maupun yang masih belajar Daring Tuhan Bapak di surga kami pun Berdoa buat anak-anak mudamu Tuhan Akhirnya Tuhan tetap memberkati mereka Dalam pekerjaan-pekerjaan mereka Ataupun dalam pergumulan-pergumulan hidup mereka Karena mencari pasangan hidup Ataupun karena mencari-mencari pekerjaan Tuhan Kiranya Tuhan membuka jalan bagi mereka Berkati mereka dalam masa mudahnya Tuhan Biarlah boleh memakai masa mudah mereka Dengan pengetahuan jawab di hadapanmu Tuhan Bapak di surga Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan Biarlah dengan hikmatmu Tuhan Tetap memberkati para pemerintah kami Tuhan Sehingga mereka boleh menjalankan ke pemerintahannya Dengan baik, dengan penuh tanggung jawab Sehingga kami semua pun Boleh menikmati kehidupan dengan layak Bapak di surga Kami berdoa Tuhan Biarlah bangsa dan negara kami Jauhkan dari perpecahan Marah bahaya Bencana-bencana Tuhan Ataupun apapun itu yang dapat mengganggu Kenyamanan kehidupan kami Tuhan Bapak di surga kami berdoa Biarlah virus Corona Yang masih saat ini tetap mengancam kehidupan kami semua Kesehatan kami Kiranya suatu saat Tuhan boleh melenyapkan dari muka bumi ini Tuhan Sehingga kami boleh menjalani hari-hari karunia Tuhan Dengan penuh sukacita Bapak di surga Sepanjang hari ini kehidupan kami Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Biarlah Tuhan yang tetap menolong menopang kami Memberkati kami semua Ini doa syukur kami Tuhan Permohonan kami Ampuni segala dosa kami Di dalam Kristus Yesus kami berdoa Amin Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!